Icis percaya sama kakaknya, kakak percaya sama Icis, adikku adalah aku, kakakku adalah aku, sampai di Sulaiman juga ketika ke luar, dititipinnya ke Icis. Oh iya, oke juga mau kasih tau bahwa kemarin ketika kita pergi, kan Sulaiman tuh beberapa, kemarin aja baru kurang dari umroh kemarin, alhamdulillah dia boleh pergi. Eh Masya Allah, sebelumnya gak boleh pergi jauh, jadi setiap kali lagi pergi jauh pasti ditipinnya ke Icis. Dan alhamdulillah dia ngajakin berlibur ya dek, di ajakin ke Bali kemarin Sulaiman, dia ajakin jalan-jalan. Ini ada perjalanan Sulaiman dengan kondisinya seperti ini ya, ya kita lihat. Sindrom Brother Willy, kita berhatiin dirinya dia seneng loh. Kita nunjuk-nunjuk, sindrom Brother Willy ini karena dibahas bahwa ada sistem di tubuhnya tidak ada rasa kenyang. Iya, dan salah satunya lagi otot yang lemah, makanya untuk sekedar mengangkat kepala dia butuh ratusan terapi, untuk sekedar bisa duduk dia butuh terapi-terapi yang sangat banyak sampai akhirnya bisa jalan. Dokter mengatakan, Woki ngerasa gak sih ini keajaiban dari Allah. Iya benar. Tapi sebenarnya Woki posting itu, sebenarnya ingin ngasih tau kepada orang banyak, yuk bu semangat yuk, yuk pak semangat pak. Karena banyak orang di luar sana yang putus asa, selalu ada jalan insya Allah. Banyak yang mengatakan, eh nah kamu kan ada biaya, kami gak ada biaya, insya Allah yang penting kita punya semangat, ada jalannya. Ada banyak orang-orang yang baik, komunitas-komunitas yang bisa diikuti untuk memberikan berbagai macam informasi supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Sampai hari ini Suleiman masih terus berjuang. Makanya Usazia Oki selalu melihat itu video-video keberhasilan orang yang kondisi yang sama. Eh boleh lihat dia jalan bisa gak? Ayo, ayo. Tadi jalan. Ini gak apa-apa ada karpet, gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba, berdiri sayang. Coba, Pak Irpa mau lihat. Coba disitu ada Usazia coba. Ada kan dia, kan dia panggil sini sayang. Jantung jauh, jantung jauh. Coba ya, gak apa-apa sih. Ini kakak, kakak, kakak. Sama kakak, sama kakak. Sama kakak, sama kakak. Hep, hep, hep. Masya Allah. Dia lagi ngantuk, ayo semangat pak. Ayo jalan saja. Kayak Pak Er, katakan di belakang. Jalan saja. Ayo Pak Erte. Ayo Pak Erte. Bukunya Pak, ambil. Kita baca lagi buku. Ambil. Alam, Masya Allah. Ambil bukunya. Yeay. Pinter. Pinter banget kamu ya. Pinter banget. Oh iya. Tuh, mungkin buat anak-anak lain. Berlari, teriak segala macam. Bahkan orang tuanya, hei jangan lari-lari. Jangan teriak-teriak. Itu namanya anak-anak. Bahkan yang seperti itu anak-anak sehat. Untuk bisa berjalan seperti tadi saja. Perlu perjuangan yang luar biasa harus dilakukan Mas Sulaiman bersama dengan orang tuanya. Tadi sudah dikatakan, mengangkat kepala aja susah. Apalagi untuk berjalan seperti tadi ya. Hebat ya. Hebat. Tepuk tangan dong untuk Sulaiman. Ini maksudnya yang bilang. Maka kok anak saya dulu kayak gitu. Tapi. Dan ternyata memang ada beberapa yang seperti Sulaiman itu. Banyak sebetulnya. Maksudnya dengan penyakit-penyakit yang berbeda. Kelainan yang berbeda. Dan sebenernya Oki pengen ngucapin juga sih sama netizen. Bahwa mereka tuh banyak banget menguatkan Oki. Ketika di 2 tahun awal Sulaiman ketika berjuang. Maka sekarang kayaknya giliran Oki untuk juga membagi kepada teman-teman semua. Yang sedang diuju sama Allah. Yuk kuat yuk. Bisa yuk. Insya Allah anak kita akan sehat. Insya Allah. Salihnya yakin dong. Kasih tau juga dong sama kita semuanya. Gimana Mbokie bisa seenggara-sekuat gitu. Atas titipan Masya Allah Allah yang luar biasa. Mbokie yang luar biasa. Iya aku tuh. Makanya tadi pas ketemu Sulaiman pun. Pas baru ngeliat itu. Udah gede. Aku tuh langsung kayak sadar. Waktu lagi di terapi Sulaiman pakai bola gitu. Aku ngerasain. Aduh itu pasti sakit banget. Takutnya kayak gitu kan. Dan ternyata sekarang Sulaiman tumbuh. Jadi anak yang pinter banget. Bisa jangan seperti itu aja. Ih kita aja. Takjub. Apalagi orang itu sebuah keajaiban betul. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin ya Ustaz Oki ya. Gimana biar tegar ya Mbokie. Kuat. Hebat. Sabar. Pertama sih aku tuh bersyukur. Berterima kasih sama Allah. Karena Allah kasih Sulaiman. Jadi Oki bisa melihat. Selama ini kita tahu. Oh ya ada anak yang sakit ini. Anak yang punya kelainan ini. Tapi kayaknya jauh banget. Tapi ketika Allah pilih kita. Untuk merasakan hal itu. Kita jadi makin memahami. Ya Allah terima kasih ya. Dari ini bisa bergerak. Itu bersyukurnya luar biasa. Hanya bergerak jadi satu. Iya bergerak jadi satu. Dulu kan Sulaiman gak bergerak. Kan motorik. Ketika dinicu dia satu kali. Wah itu ya Allah terima kasih. Ya Allah. Sampai sekarang Sulaiman seperti ini. Terlalu banyak kebaikan dan pertolongan Allah. Jadi rasa-rasanya kayaknya kok gimana ya. Jadi manusia yang seperti apa ya. Kok banyak mengeluh. Karena Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Dan oke jadi belajar banyak kan. Lewat Sulaiman belajar sabar. Belajar tangguh. Belajar percaya dan yakin sama Allah SWT. Belajar khusnozan berprosangka baik. Jadi tiap hari punya semangat. Ayo sayang jadi progres sedikit tuh betul-betul bersyukur. Progres terbaru sekarang apa? Progres terbaru oh iya dia memang sekarang masih terus berbicara. Latihan berbicara. Dia belum bisa pada saat ini. Tapi insya Allah dia bisa insya Allah insya Allah. Dan progres terbesarnya adalah sebenarnya dia udah bisa lari sebetulnya. Oh iya. Iya karena tentuk hari ini. Berlari. Iya dan yang membahagiakan ketika dia bisa panggil. Ma? Ma? Udah? Udah. Masya Allah. Karena pakai ratusan terapi. Untuk bisa seperti itu. Iya ma ya. Ma? Ma? Tapi juga mau bilang sih sebenarnya terima kasih sama Richis. Karena kami satu keluarga yang. Ya namanya keluarga kita harus saling menolong satu sama lain. Richis juga banyak support. Tidak hanya support secara. Dia lebih kuat dibanding Oki sebenarnya. Dia itu kuat banget sebenarnya. Jadi dia banyak menguatkan juga. Dan kemudian. Boki kalau kurang apa-apa. Butuh apa-apa. Pokoknya kabarin aku. Jadi dia yang. Orang yang betul-betul support. Jadi Suleiman bisa begini. Salah satunya karena banyak jasa dari. Wow. Orang tante. Beat Radiance. Habibadi. Buat beici. Jangan luar habis. Jangan luar habis. Jangan luar buah bit ні, cip loading.